Halo gamers, balik lagi nih bareng gue Rocky di Jurnal Game yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik seputar tim atau individu e-sport yang pastinya seru banget. Di sini pasti banyak dari kalian yang mengikuti perkembangan e-sport Valorant dong. Yap, salah satu tim terbaik yang ada di dunia yaitu Optic Gaming. Kemarin telah selesai merampungan VCT 2022 atau Valorant Championship 2022, yaitu piala dunia di game Valorant. Nah, pada video kali ini, gue dan tim Dunia Games akan membahas beberapa fakta menarik mengenai Optic Gaming. Penasaran ke kalian pastinya? Yuk langsung aja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, awal terbentuknya Optic Gaming, Valorant. VNS dan kawan-kawan ternyata bukan orang lama di sini sport loh gamers. Mereka memulai karir mereka dengan menggunakan game CSGO atau Counter Strike Global Offensive. Tak tanggung-tanggung, VNS, salah satu pemain Optic Gaming, pernah tergabung ke tim juara dunia Cloud9 saat masih menjadi pro player CSGO. Alhasil, kiprah Optic Gaming di kancai e-sport Valorant sudah bukan hal yang mengejutkan. Mereka pun diakuisisi dari tim Envy, yang sebelumnya harus dibubarkan pada awal tahun ini. Masih mempertahankan roster yang sama dari awal tahun, Crashies dan kawan-kawan langsung tancap gas dan memenangkan beberapa turnamen mulai dari minor hingga major. Dan yang paling berkesan adalah pastinya menjadi runner-up di Valorant Championship 2022. Namun sayang, mereka harus kalah dari tim asal Brazil, yaitu loud. Dan hal ini cukup mengejutkan nih gamers. Yang kedua, tim dengan talenta tua dan mudah. VNS sang kapten merupakan pemain yang sangat senior di scene e-sport, terutama game FPS. Ia saat ini berusia 30 tahun dan masih tetap berkarir di bidang e-sport dan membuktikan masih menjadi in-game leader terbaik yang ada di scene Valorant. Di sisi lain, pemain seperti Crashy, Ye, Marfet, dan Victor masing-masing masih berusia sekitar 25 tahun. Hal ini tentu saja membuat mereka sangat kuat, di mana otak dari Optic Gaming adalah seorang pemain yang syarat pengalaman dan beberapa talenta muda yang masih haus akan prestasi dan gelar. VNS juga sangat aktif dalam memberikan ilmu-ilmu untuk perkembangan para pemain muda di timnya. Dengan kombinasi seperti ini, maka nggak mungkin jika mereka bukan favorit juara Valorant Championship 2022 kemarin. Yang ketiga, prestasi OP Gaming Valorant. Tim ini bukannya syarat dengan prestasi nih gamers. Meski diisi oleh beberapa pemain muda dan tua, ternyata mereka memiliki segudang prestasi. Dimulai dari menjuari VCT 2022 Stage 1 Master di Reykavik, Islandia. Selain itu, mereka langganan menjadi runner-up mulai dari VCT 2022 North America Stage 1 hingga yang terakhir, Valorant Championship 2022. Difavoritkan sebagai juara, VNS dan kawan-kawan nyatanya nggak bisa melawan keganasan dari tim laut dan harus tertunduk lesu di posisi runner-up. Atas hal ini, tentunya Optic Gaming akan menjadi lebih kuat lagi karena ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Kita tunggu saja, apakah Yee dan kawan-kawan mampu menjuari Valorant Championship 2023? Kita tunggu saja tahun depan. Nah, itulah beberapa fakta menarik dan profil dari tim Valorant Optic Gaming. Mereka mempunyai prestasi yang banyak dan juga salah satu tim yang disegani di scene Valorant. Sekian dulu Dunia Games Journal Games kali ini. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya gamers untuk informasi menarik lainnya. Gue Roky pamit, sampai jumpa.